Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nitya dari Rumah Sakit Syekul Anwar Mahang. Terima kasih kepada yang hadir di sini. Banyak sekali saya lihat dari semua, baik dari Dinas Kesehatan, Pemerintahan, Pala Dinas tadi ya, terwakilkan. Kemudian teman-teman dokter, teman-teman gisi dan bidan mungkin ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pembahasan materi webinar kali ini dengan menyampaikan rujukan lintas paskes dalam upaya penurunan stunting. Jadi mungkin ini agak beda. Jadi kita di sini akan menyampaikan sebagai outline-nya, kita bahas rintas tentang prevalensi stunting dan dampak stunting. Kita nggak akan bahas yang tadi mungkin sudah sebagian bisa dibahas tentang stunting, pas habislah stunting. Mungkin teman-teman sekalian hampir sudah agak bosan ya, jadi sudah paham semua bahwa stunting itu apa. Yang ingin kita tekankan adalah ke arah sistem rujukan ini dan standar kesehatan dan asuransi kesehatan nasional hubungannya dengan BPJS. Karena saat kita diskusi mungkin dengan, kalau kita di Jawa mungkin nggak masalah, tapi di luar Jawa itu kadang mempermasalahkan dok, ini nggak di-cover oleh BPJS, kemudian bagaimana. Jadi kita paham bahwa target program stunting, percepatan penurunan stunting diharapkan di tahun 2024 adalah 14%, kemudian dilanjut dari WHO sendiri mentargetkan tetap harus dievaluasi sampai 2030 ada penurunan stunting 40%, 50% harus turun dari angka yang ada. Nah, kita lihat di angka yang kita dapat sekarang, Indonesia masih, ya yang kita tak ada kan 2021 itu 24%, jadi masih agak-agak jauh dibandingkan target kita 2024. Kita lihat dari tahun ke tahun, angka stunting memang terjadi penurunan, tapi kita harus percepatan bahwa kita punya target di sini. Di 2022 masih 21 data dari SSGI, bagaimana tahun 2024 nanti. Kalau kita lihat lebih kelihatan di sini, data yang ada dari risk ke sejarah dari tahun ke tahun memang sudah penurunan dan dilanjut. Sekarang kita memakai SSGI, itu di target 14 nanti di 2024 memang bagaimana di 2023 ini. Alhamdulillah kalau tadi dari dinas menyampaikan hasil ternyata sudah 7, tapi ya mungkin itu kita evaluasi ya. Jadi hasil kadang survei-survei itu kita harus-harus hasilnya adalah yang pengukurannya yang valid gitu ya. Karena pakai EPP BGM di beberapa kasus kita kadang perlu meluruskan lagi cara menimbang, cara mengukur tinggi badan dan harus dilakukan tiap bulan, tidak hanya 2-3 bulan sekali, kemudian ada tinggi badan prediksi gitu ya. Jadi mungkin ini yang harus tetap kita harus paham bahwa upaya penurunan stunting tetap harus kita optimalkan gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di Indonesia masih 21,6, memang Jawa Timur sudah lebih bagus daripada rata-rata. Kalau di Jawa Timur secara umum memang haupaten Jember menempati masih cukup tinggi, tapi tidak masalah kita bersama-sama bekerja untuk memperbaiki angka stunting ini. Sebenarnya tidak murni angka stuntingnya, tapi adalah kondisi kesehatan anak-anak kita, galita kita. Kita paham bahwa dampak dari stunting mungkin sudah paham semua, terutama stunting yang terjadi pada 1000 HPK itu adalah yang harus kita cegah gitu ya. Prinsipnya kita adalah mencegah stunting. Jadi karena dampaknya jangka pendek kalau itu terjadi pada 1000 HPK, tadi sudah dijelaskan kalau dari kandungan mungkin kita tidak atasi dengan optimal, maka akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Jadi anak yang stunting pasti dia akan lebih sering sakit maupun lebih banyak yang meninggal gara-gara penyakit lain mungkin jadi lebih kemungkinan meninggalnya lebih banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penurunan perkembangan kognitif. Jadi itu yang tidak bisa diulang gitu ya. Jadi 1000 HPK kita paham sendiri bahwa di 1000 HPK adalah paling besar pertumbuhan otak gitu ya. Jadi kita harus mengoptimalkan itu. Karena kalau sampai terjadi gangguan di 1000 HPK tadi, maka perkembangan otaknya di yang periode 1000 HPK tadi tidak optimal, maka terjadi penurunan kognitif maupun motorik dan bahasa. Ujung-ujungnya kalau anak-anak kita sering sakit, angka kematian tinggi, maka biaya kesehatan pemerintah akan lebih banyak mengeluarkan biaya kesehatan. Sementara jangka panjang kalau stunting tetap kita tidak putus atau kita tidak atasi dengan baik, anak yang stunting di saat anak-anak, maka setelah dewasanya juga akhirnya akan perawakan pendek, kemudian dari performanya jadi tidak optimal. Apalagi kalau tata laksananya tidak baik, maka akan jadi obesitas. Kita paham sendiri obesitas adalah jalan-jalan dengan komorbiditas ya. Ada diabetes, penyakit jantung koroner, stroke ya. Jadi akhirnya juga menjadi dewasa yang tidak sehat. Kemudian pada anak-anak stunting karena gangguan perkembangan kognitif khususnya, maka perform sekolahnya, potensi belajarnya akan tidak optimal. Jadi di beberapa penelitian itu anak yang pernah stunting itu nanti performa sekolahnya akan turun 1-2 tingkat. Hubungannya kalau penelitian dengan IQ-nya juga akan berbeda dengan anak yang tidak pernah stunting. Sehingga semua ini akan membuat kapasitas dan produktivitas pekerjaan yang rendah. Jadi kita paham nanti bagaimana generasi penerus kita kalau stunting didiarkan, anak-anak kita stunting, banyak yang stunting, nanti dewasanya sering sakit, perform sekolahnya tidak baik. Sehingga nanti saat bekerja akan ya yang tadinya harus bisa menjadi manaj sebagai manajemen, maka sebagai pelaksana saja misalnya. Atau dia kalau nantinya kita lihat sendiri banyak tenaga-tenaga kerja dari luar yang mungkin dia menduduki di posisi di atas tenaga-tenaga kerja Indonesia. Itu jangan sampai terjadi. Sehingga kita harus mengatasi stunting ini. Faktor risikonya apa? Jadi untuk terjadi stunting ya memang kalau sudah ada kondisi medis seperti ini ya kita harus tangani ya. Mungkin kelainan bawaan, mestinya tadi kalau dari dokter kandungan sudah optimal kita maksudnya dari sisi sebelum konsepsi sudah disiapkan dengan baik, saat konsepsi dia sehat, ibu-ibu sehat, maka mestinya kita bisa menekan kelainan kognita yang ada. Kemudian ada perkembangan yang terlambat, ini juga akan membuat nutrisinya agak sulit untuk masuk. Pasien-pasien yang riwayat prematur, BPLR itu harus lebih optimal kita tahanin karena merupakan faktor risiko terjadinya stunting. Demikian juga misalnya ada GERD atau TONGTAI gitu ya. Kemudian masalah yang lain, masalah psikososial ini ya. Makanya kita kalau stunting itu butuh penata laksanaannya secara multi-disiplin gitu ya. Jadi di samping kondisi medis yang ada, maka mungkin teknik pemberian makan yang tidak benar ya. Jadi mungkin kita bisa kita membuat suatu acara sendiri untuk bagaimana teknik pemberian makan yang benar. Tadi sudah diawali oleh Pak Aci ya. Jadi bagaimana memberikan makan yang benar pada anak. Masalah keluarga, orang tua yang berpisah, kemudian single parent, ini mungkin untuk asuhan ke anak jadi tidak baik. Apalagi terjadi abuse ya. Atau parenting skill-nya yang memang tidak memadai. Jadi orang tua yang tidak paham. Nah ini PR kita untuk memiliki pengetahuan. Kemiskinan Indonesia masih dianggap negara miskin, tapi padahal sebenarnya kita bisa atasi ini ya. Jadi masih termasuk kemiskinan masih cukup tinggi. Apalagi ditunjang dengan penggunaan nafsa buat obat terang. Nah bagaimana upaya penurunan stunting? Memang kita sudah paham ada upaya preventif, kuratif, rehabilitatif ya. Jadi kita paham sendiri upaya-upaya ini. Jadi memang stunting juga sama. Kita tetap laksana dengan upaya preventif, diawali di komunitas gitu ya. Dengan memonitoring pertumbuhan, screening kalau ada gangguan pertumbuhan gitu ya. Kemudian di tingkat lebih atas lagi. Kalau ada masalah maka harus dirujuk ke pusketmas gitu ya. Kemudian di situ akan dievaluasi lagi, diukur, kemudian dilihat apakah ada red flag, sehingga apakah harus dirujuk ke selanjutnya ke rumah sakit gitu ya. Nah ini adalah dari pos Yandu, puskesmas, rumah sakit. Nah pembagiannya gimana gitu ya. Jadi kapan kita harus merujuk, kapan bisa kita lakukan di puskesmas saja gitu ya. Itu yang perlu kita pastikan atau kita tingkatkan ya. Karena kenyataan di lapangan itu sistem rujukan itu masih sangat kurang gitu ya. Jadi kita pernah melakukan pilot project gitu ya, di beberapa yang ada, daerah-daerah yang ada. Nah itu memang jarang di pos Yandu itu merujuk ke puskesmas gitu. Di pos Yandu yaudah ukur, timbang, kemudian ukur, timbang, ukur, timbang saja. Kemudian di screening mungkin. Tapi untuk rujukan memang beberapa kasus ada, tapi jarang. Apalagi puskesmas menata laksana untuk dirujuk ke rumah sakit pun masih jarang. Nah ini mungkin yang perlu kita giatkan, karena memang diperlukan sistem rujukan yang lain. Kita lihat kalau di pos Yandu itu ya, di pos Yandu, kita paham mungkin tadi sudah disampaikan dari dinas kesehatan, bahwa di pos Yandu kan rutin nih, tiap bulan mengukur berat badan, panjang badan. Nah kami harapkan pertama peralatannya, peralatannya mudah-mudahan di tingkat puskesmas, karena kemarin dari Menkes katanya sih, oke menyangkuti bahwa semua puskesmas nanti akan di drop alat ukur yang sesuai. Jadi semua akan mendapatkan. Jadi mudah-mudahan sudah dapat. Karena memang pertama kita adalah dari bawah, kalau ukurannya sudah enggak pas, jadi dievaluasi, dianalisa secanggih apapun, akhirnya jadi malah enggak baik luarannya. Jadi diukur, kalau tetap di pos Yandu, kalau berat badannya baik, jadi masih di antara minus 2 SD sampai plus 1 SD, dan trennya naik, kita harus mengikuti tren pertumbuhan. Tapi juga harus waspada, kalau dia bulan kemarin tidak ditimbang, maka harus kita konfirmasi dengan petugas kesehatan yang hadir saat itu. Petugas kesehatan mungkin ibu bidan, mungkin dari petugas kisi lapangan, mungkin juga ada dokter puskesmas pas berkunjung ke situ. Tapi pasti anak-anak yang tidak naik atau tren pertumbuhannya tidak mengikuti harus dikonsulkan ke petugas kesehatan. Atau dalam artian, kalau petugas kesehatan enggak bisa hadir di pos Yandunya, harus dirujuk ke puskesmas. Khusus untuk panjang badan, yang kita harus sudah paham, kalau kurang dari minus 2 SD itu bukan ranahnya pos Yandu, jadi harus dirujuk. Bisa dirujuk dulu ke puskesmas, nanti bisa dari puskesmas akan dievaluasi. Dievaluasinya bagaimana oleh puskesmas, diukur ulang, dipastikan, diukur ulang, kemudian bagaimana diplot ulang. Ini hal-hal seperti ini, saya yakin teman-teman dokter buskesmas, petugas kesehatan, petugas kisi lapangan, ibu bidan sudah paham semua untuk ini. Kemudian dievaluasi bagaimana berat badan menurut umurnya, apakah kenaikannya, jadi tren pertumbuhannya aman, sesuai, incrementnya sesuai. Nah, kalau memang masih sesuai, maka proses asuhan hisi dilanjut. Kemudian, ini kalau terujukan kan pasti ada masalah. Pada anak-anak yang pendek, mungkin dievaluasi, coba di puskesmas, dievaluasi, apa yang, gangguan apa yang ada pada pasien, apa yang bisa dilakukan oleh puskesmas. Demikian juga, kalau IMT menurut umur dilihat ada masalah, maka ditata laksana di puskesmas bersama-sama dengan dokter puskesmas yang ada di situ. Tapi, jangan lama-lama gitu ya. Kalau dievaluasi, ternyata ditata laksana tidak perbaikan, maka apalagi ada red flag-nya, maka harus segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, artinya ke rumah sakit umum. Rumah sakit daerah, kalau di awalnya adalah rumah sakit daerah di situ, di situ ada dokter spesialis anak yang mestinya sudah kompeten sekali untuk menangani ini. Apa sih kita harus paham? Red flag-nya apa saja yang harus dilihat, dievaluasi. yang menyebabkan kisih buruk, kondisi medis yang menyebabkan kisih buruk, asupan yang tidak adekuat, atau penyerapan yang tidak adekuat, dan peningkatan metabolisme tubuh pada anak tersebut. Sehingga akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan, yang kemudian akhirnya akan muncul, kalau lama, jadi dalam bentuk senantik. Kita lihat, pasti yang menyebabkan asupan tidak adekuat. Jadi pada anak-anak yang prematur, BBLR, jadi kita harus tidak lepas di posyandu saja. Kita harus perhatikan ini ya, prematuritas, BBLR. Kemudian pada anak-anak yang manajemen laktasinya tidak baik, mungkin hanya karena perlekatannya yang tidak benar saja, itu bisa jadi masalah. Jadi kita hanya membetulkan proses laktasinya itu, perlekatannya mungkin bisa jadi perbaikan. Jadi harus segera diatasi. Kemudian cara dan takaran pembuatan formula yang tidak benar, jadi itu harus diperhatikan juga pada pasien-pasien dengan koordinasi oromotor yang tidak adekuat. Mungkin pada pasien-pasien yang ada gangguan neurodevelopmental, pasiennya bibir sumbing, kalau sudah reflect ada ini, memang ini harus segera dirujuk. Tapi kalau kemiskinan ya dirujuk dalam artian bukan terus dirujuk ke rumah sakit saja, tapi diatasi atau dibantu apa yang diberi jalan keluar, apa yang diperlukan pasien ini. Jadi memang harus kerjasama dengan pemerintah. Red flag yang lain, karena absorpsi yang tidak adekuat atau malas absorpsi, jangan lupakan. Pasien-pasien anemi, defisiensi, besi itu jadi absorpsi makanannya tidak baik gitu ya. Maka kita harus tegah untuk terjadinya anemi defisiensi, besi. Padahal ini sangat tinggi anemi defisiensi terjadi pada anak-anak kita. Apa ada alergi susu sapi atau mungkin gangguan lain adanya penyumbatan sistem bilier atau infeksi kronis saluran-saluran, kalau ada ini tujok saja. Kemudian apalagi kalau yang hal lain yang menyebabkan stunting itu adalah peningkatan kebutuhan energi di tubuhnya adalah salah beberapanya adalah penyakit jantung bawaan, mungkin ada infeksi kronis, misalnya TPC, HIV. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang dirujuk ke kita di Sengful Anwar dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Kemudian bagaimana yang harus kita yakinkan bahwa kita bisa melaksanakan ini. Jadi kita kan bekerja, ada standar pelayanan dokteran, nanti ujung-ujungnya bagaimana kerjasamanya dengan BPJS atau klopnya dengan BPJS. Asuransi kesehatan kita kan BPJS. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti tidak bisa diklaim. Jadi kalau standar kedokteran itu ya, standar pelayanan kedokteran itu kita memang harus ada PNPK-nya, jadi Perdoman Nasional Pelayanan Kedokterannya itu di organisasi profesinya masing-masing ya. Jadi mungkin di GSI, di dokter itu kan ada. Jadi sudah ada semua mestinya. kemudian jadilah standar prosedur operasional yang disesuaikan dengan bagaimana kalau di daerah tersebut apakah cocok jadi yang pas bagaimana sehingga muncullah panduan praktek klinisnya. Sehingga standar-standar inilah yang akan dipegang oleh asuransi yang kita punya yaitu asuransi BPJS sehingga pelayanannya sesuai. Nanti kalau tidak ada PNPK-nya kan jadi asuransi juga nggak bisa membuat oh ini targetnya berapa gitu. Artinya ujung-ujungnya memang klaimnya berapa gitu ya. Itu yang nantinya yang dipakai. Ini adalah dasarnya jadi nggak usah khawatir. Nah untuk dokter umum atau pelayanan kedokteran yang ada untuk pelayanan khususnya stunting itu sudah ada. Jadi kita nggak usah khawatir ini yang khusus stunting bisa kita baca nanti apa yang yang harus kita lakukan batasan-batasannya. Nah khusus untuk dokter yang ada di pasien ketinggal pertama atau mungkin di puskesmas gitu ya. Itu bagaimana gitu ya khususnya untuk tata laksana ini. Jangan khawatir untuk pasien-pasien kan stunting worsting gizi buruk gitu ya. Itu semua bisa dilakukan oleh dokter umum tapi dengan batasan-batasannya seperti ini. Jadi kalau gizi buruk gitu ya tingkat kemampuannya itu empat gitu. Jadi di puskesmas bisa dilakukan penata laksanaan gizi buruk. Nanti mungkin sinkron dengan petugas gizi yang ada di puskesmas juga bisa melakukan itu. Kemudian failure to drive atau kalau sebenarnya adalah growth faltering yang kita istilahkan growth faltering kalau di ICD memang bentuknya masih valid to drive jadi growth faltering itu dengan tingkat kemampuan tiga sementara stunting memang tingkat kemampuannya dua untuk di pasien ke satu ya. Bagaimana sih maksudnya itu gitu ya. Jadi contohnya ini kalau gizi buruk tingkat kemampuannya 4A itu bisa mendiagnosis melakukan tata laksana secara mandiri dan tuntas mestinya gitu ya. Nah tapi pada kondisi tersentuh harus kalau memang sudah indikasi untuk dirujuk harus dirujuk. Jadi kriteria rujukan tadi sepertinya sudah disinggung juga oleh Pak Aci bahwa kalau kasus bayi gizi buruk kurang dari enam bulan itu itu mesti yaudah dirujuk aja jangan jangan lama-lama dipuskesmas gitu ya. Kemudian ada dengan komplikasi medis yang lain jadi memerlukan tindakan yang lain atau red flag-nya sudah jelas maka segera dirujuk. Kasus yang lain growth faltering untuk di fase yang tingkat satu itu tingkat kemampuannya tiga jadi bisa mendianusis menata laksana dan menata laksana awal dan melakukan rujukan jadi mendianusis melakukan tata laksana awal dan merujuk jadi kalau ada red flag dengan pasien growth faltering sudah ada red flag-nya segera dirujuk atau mungkin perlu penata laksanaan yang lebih lanjut sehingga segera dirujuk tidak bisa makan tidak bisa minum sudah segera dirujuk karena butuh alat lain khusus untuk stunting di fasiun tingkat satu memang tingkat kemampuannya atau level kompetensinya dua saja jadi artinya men-diagnosis dan merujuk jadi kalau di perkara diagnosis memang kita di level posyandu pun bisa dalam artian mereka screening di posyandu adalah screening semua anak yang tinggi badannya kurang dari minus 2 SD maka dirujuk ke puskesmas kemudian di puskesmas di diagnosis oh iya ini benar pendek kemudian segera rujuk ke level yang lebih tinggi ke rumah sakit apalagi ada penyakit penyerta ada red flag yang sudah segera rujuk karena memang kompetensinya ada di dokter di rumah sakit di spesialis anak jadi tadi mungkin sudah disampaikan bahwa sistem rujukan dari posyandu apa yang ditangani di posyandu kontrol rutin status kisih baik dan berat badan naik kalau di posyandu tapi begitu status kisih kurang atau bahkan kisih buruk kemudian terjadi growth faltering itu harus ke puskesmas di puskesmas di manajemen awal ponseling pola makan oleh petugas kisih lapangan pemberian mungkin suplementasi nutrisi yang bisa dilakukan di puskesmas ditata laksana kemudian nanti kalau dipandang perlu akan dirujuk ke rumah sakit yang kemungkinan ditata laksana oleh rumah sakit diagnosis dan diberikan PKNK yang sesuai jadi setelah itu tadi jangan lupa kalau sudah perbaikan maka dirujuk kembali dari rumah sakit dirujuk kembalikan ke puskesmas apa yang bisa dilakukan dilanjutkan di puskesmas kemudian kalau sudah baik isi baik status isi baik berat badan optimal naiknya maka kembali lagi ke posyandu nah bagaimana nutrisinya kalau anak ini nggak mampu gitu ya jadi dia perlu nutrisi yang spesifik perlu formula-formula khusus terus gitu ya pemerintah sudah mempunyai atau sudah ada dari BPPOM maupun Permenkes untuk penanggulangan masalah gisi anak akibat penyakit gitu ya kemudian dari BPPOM itu juga membuat peraturan pengawasannya gitu ya jadi kita lihat nah di puskesmas mungkin teman-teman baik petugas gisi dokter umum puskesmas gitu ya punya kan pangan olahan untuk kebutuhan kebutuhan gisi khusus gitu ya nah pangan olahan untuk yang diet khusus atau PDK itu yang mungkin dikelola di puskesmas ya ada formula bayi formula lanjutan pertumbuhan dan MPAC yang baik gitu ya itu kami harapkan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan gitu ya jadi tetapkan asli adalah pilihan utama kemudian ini adalah dari pemerintah mestinya lewat dinas kesehatan kabupaten kota kemudian dilanjutkan ke puskesmas untuk dipakai bila diperlukan dalam artian bukan semua pasien harus dapat formula tapi bila asli tidak ada ini adalah dukungannya dari pemerintah gitu ya nah kemudian ada lagi pangan olahan untuk keperluan medis khusus ya jadi memang ada penyakitnya namanya PKMK jadi untuk diagnosis di bawah ini mendapatkan ada jadi mestinya dari dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten dan kota sudah sepertinya sebagian besar sudah memahami ini bahwa memang perlu disiapkan nutrisi-nutrisi khusus yang untuk kondisi keperluan medis khusus gitu ya contohnya kelainan metabolisme kemudian pada pasien-pasien yang gagal tumbuh gisi kurang gisi buru pasien-pasien prematur dengan formula BBLR kemudian mungkin asinya harus ditambahkan HMR atau pasien-pasien dengan alergi ya dan dengan penyakit-penyakit yang lain ya nah untuk khususnya PKMK ini kita pahami karena ini untuk keperluan medis khusus ya jadi harus kita memang selektif diagnosisnya tepat tata laksannya tepat jadi jangan sampai overuse atau malah underuse gitu ya jadi artinya anak ini memang alergi tapi tetap aja kasih susu yang tinggi kalori gitu ya jadi tetap nggak baik sebaliknya dia tidak alergi tapi dikasih susu yang alergi nah itu harus diagnosisnya tepat dulu ya makanya jadi mesti dalam pengawasan tenaga kesehatan gitu ya jadi tenaga kesehatan disini yang termasuk dalam artian dokter apotek karena untuk penyediaannya kemudian dietation nutritionist ya perawat dan bidan ini berperan jadi jangan sampai lepas gitu ya nah kalau khususnya di PKNK ini untuk distribusinya juga diharapkan pengadaan program pemerintah ya jadi mungkin dari dinas kesehatan provinsi sudah mendelegasikan di pemerintah daerah ini harus disiapkan harus diadakan nah diharapkan pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya jadi mungkin kalau perlunya yang lebih banyak adalah yang untuk pertumbuhan ya itu karena mungkin untuk yang alergi hanya sedikit gitu hanya mungkin rujukan kembali dari rumah sakit alergi nah itu tetap harus diberikan terutama pada pasien-pasien kita atau balita-balita kita yang yang kurang mampu tidak punya asih dan tadi kemiskinan tanda petik tadi karena banyak sekali kasus dia gisi buruk wasiorkor itu gara-gara memang ya mau bagaimana asih tidak sudah terlanjur tidak berproduksi tidak kuat beli susu ya misalnya orang ayahnya bekerja serabutan untuk beli susu tidak memungkinkan sementara anaknya masih usia di bawah satu tahun nah itu harus tugas dari dinas kesehatan melalui puskesmas ya jadi PKMK ini tadi yang diagnosisnya ya jadi bisa ditangani dengan PKMK maka maka diagnosisnya adalah harus harus tegak dulu jadi penemuan kasusnya kemudian di diagnosis dengan baik ya oleh dokter kemudian dirujuk ke dokter spesialis anak khususnya untuk diagnosis pasinya ya jadi gitu ini yang terakhir mungkin ya jadi tetap harus di bawah dokter spesialis anak dulu karena kondisi medis tertentu tadi sesuai indikasi medis gitu ya untuk pelaksanaannya mungkin bisa setelah dari rumah sakit dirujuk ke bawah itu atas pengawasan dokter spesialis anak dan bisa dilanjut di puskesmas gitu ya misalnya memang harus pengedaanya di puskesmas atau kerjasamanya RSUD dengan dinas kejahatan itu akan lebih baik karena memotong panjangnya rantai untuk mendapatkan formula spesialis nah makanya penting sekali koordinasi jaring dan kemitraannya jadi artinya juga peran pemerintah sangat penting gitu ya untuk pengadaan terutama ya jadi nanti dari dinas kesehatan kemudian bagaimana ke dinas kesehatan provinsi ke kota maupun kabupaten kemudian dengan desa setempat jadi itu yang harus dilakukan koordinasi yang penting sebagai penutup ya jadi kita paham ya jadi perlunya upaya percepatan penurunan stunting dalam artian tidak cukup dengan angka-angka sebenarnya tapi kita sebagai tenaga kesehatan paham bahwa dampak stunting itu sangat tidak baik bagi generasi penerus kita sehingga harus kita segah untuk terjadi sistem menunjukkan antara pasien ke jadi antara posyandu puskesmas dan RSUD harus harus kita jalin dengan baik sesuai dengan imigrasi nah untuk khususnya RSSA itu adalah sebagai RSUD perujukan tingkat tersiria jadi jadi maaf ini ada yang jadi ke RSUD kalau RSUD di kabupaten di kota tidak memungkinkan karena mungkin keterbatasan platform atau keterbatasan peralatan maka perlu dirujuk lebih atas lagi yaitu ke RSVSA kalau tadi mungkin diharapkan dari dinas provinsi ya kita sudah punya sutomo kemudian diharapkan juga tadi RSVSA dan memang sudah jalan juga kita menangani pasien-pasien tujukan dari kabupaten dan kota sekitarnya kita sudah punya pedoman nasional ya pelayanan kedokteran tentang kata laksana stunting kemudian bagaimana panduan praktek klinisnya nanti dibaca bisa itu lengkap sekali untuk bagaimana di fase yang ke setingkat pertama gitu ya jadi lengkap sebenarnya banyak penyakit yang ada di situ nah salah satunya stunting ada kemudian dari pemerintah sendiri sudah membuat peraturan peraturan yang sudah juga dilaksanakan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar pengawasan pangan olahan untuk keperluan gisi khusus maupun karena untuk akibat penyakit khusus yang pelayan PKMK maupun PDK nah diharapkan dengan sistem penjukan yang baik kemudian sudah disiapkan apa yang harus dilakukan disiapkan misalnya butuh nutrisi butuh tata laksana penyakit ya sebenarnya sudah ada semua saya optimis bahwa kita bisa melakukan upaya percepatan penurunan stunting ini sehingga untuk menghasilkan generasi penerus kita yang menjadi lebih baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati